Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepatnya kita berada di pertemuan yang keempat Baik, jadi sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada sesi kali ini Jadi, ada pun saya mengingatkan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai jenis dan elemen pokok data dan informasi perencanaan Nah, di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai elemen pokok informasi atau data dalam perencanaan tata ruang Di mana pada waktu itu terbagi atas tiga subtema Jadi, yang pertama yaitu mengenai data atau informasi ekonomi, kependudukan, dan sistem kegiatan Yang kedua yaitu data atau informasi penggunaan lahan dan lingkungan Dan yang ketiga yaitu data atau informasi transportasi, utilitas, dan komunikasi Baik, ada pun materi kita pada sesi kali ini Sesi keempat kita, yaitu kita akan membahas mengenai data informasi dalam perencanaan tata ruang Baik, jadi seperti yang kita ketahui bersama Bahwa dalam penyusunan suatu rencana kota Dibutuhkan data dan informasi yang sangat spesifik Nah, jika perencana mengumpulkan data yang tidak atau bisa dibilang kurang diperlukan pada waktu tahap pencarian dan kompilasi data Sudah pasti dapat dipastikan bahwa perencanaan tersebut akan menemukan kendala dan kesulitan dalam tahap analisis data dan sintesis perencanaannya Ya, data dan informasi yang akurat Menjadi suatu kebutuhan sebelum analisis dan sintesis yang akan dilakukan Jadi, sebuah kesalahan dan ketidakakuratan data dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan dasar atau asumsi yang akan diambil dalam analisis Jadi, saya misalkan seperti ini Jadi, saya misalkan seperti ini Jika data jumlah penduduk menurut kelompok umur tidak tepat perhitungannya Maka perhitungan akan kebutuhan sekolah, kemudian kebutuhan rumah sakit dan fasilitas lainnya juga akan menjadi tidak tepat Jika dalam data dinyatakan bahwa dalam suatu bagian kota jumlah penduduk yang terbanyak adalah orang tua Maka fasilitas yang lebih diutamakan adalah rumah sakit Sementara itu, jika jumlah penduduk yang terbanyak adalah anak berusia di bawah 5 tahun Fasilitas yang lebih diutamakan atau dibutuhkan dalam perancaraan adalah sekolah dasar seperti ini Kita contohkan seperti ini Pada gambar, kita lihat bahwa data penduduk dengan usia orang tua Bisa kita lihat bahwa persentasenya lebih besar daripada anak-anak sekolah Maka fasilitas yang lebih diutamakan adalah fasilitas kesehatan atau rumah sakit Sedangkan jika pada data pendudukan menurut umur terdapat data bahwa data anak berusia sekolah lebih dominan daripada orang tua Bahwa tentunya dalam perencanaan kita akan memprioritaskan pada pengembangan pada fasilitas pendidikan Seperti sekolah, apakah di ASD, SMP, dan SMA Dengan demikian, hal itu akan menjadi jelas bahwa perlunya keakuratan data dan informasi Selain itu, perlu juga diketahui bahwa sumber data informasi asal data tersebut mendekati keakuratan ketepatan cara pengambilan data dan kepastian ketepatan dalam penyediaan data Misalnya, untuk data pendudukan akan lebih akurat jika kita mengambil data pendudukan di kantor yang tepat Seperti Badan Pusat Statistik atau biasa kita singkat dengan BPS Kemudian, untuk data lalu lintas dan angkutan jalan Lebih tepatnya, kita ambil pada dinas terkait seperti dinas lalu lintas dan angkutan jalan atau biasa disingkat dengan LLAJ Nah, ketepatan pemilihan data dan sumber data juga akan mempengaruhi hasil analisis dan perencanaan yang akan dilakukan Sumber data yang tepat akan dapat memberikan data yang lebih akurat daripada sumber data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Metode, prosedur, dan cara pengambilan datanya Jadi, pada dasarnya, suatu perencanaan atau penataan ruang merupakan suatu upaya untuk secara rasional mengatur pemanfaatan dan penggunaan sumber data yang ada Dengan memperhatikan segala kendala dan limitasinya secara efisien dan efektif Menurut Joko Sujarto Oleh sebab itu, dalam proses perencanaan dan penataan ruang Diawali dengan pengenalan terhadap ruang yang akan direncanakan Yang seringkali disebut sebagai aspek fisik Kemudian aspek ekonomi Dan aspek sosial dalam ruang Jadi, data atau informasi fisik diperlukan untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik yang ada pada wilayah yang akan direncanakan Kondisi fisik maksudnya adalah seluruh keadaan bentukan perubahan dan semua bagian fisik, alamiah, ataupun binaan manusia yang ada pada wilayah perencanaan Nah, jadi selain data fisik Hal lain yang tak kalah lebih pentingnya adalah data atau informasi sosial Karena dalam perencanaan dibuat untuk manusia yang merupakan makhluk sosial Jadi, manusia memiliki interaksi dengan orang lain Serta melakukan kegiatan sepanjang waktu hidupnya Dan berhubungan dengan orang lain Selain data informasi fisik Perencanaan membutuhkan data informasi ekonomi Seperti faktor-faktor yang bisa memberikan dan membangkitkan kegiatan perekonomian yang ada di wilayah perencanaan Jadi, pada pertemuan keempat ini Ada pun subtema dari pembahasan kita Yang pertamanya itu mengenai kebutuhan umum data bagi perencanaan dalam merencanakan wilayah dan kota Kemudian, kebutuhan data dan sumber data Jadi, ada pun tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini Mahasiswa diharapkan dapat memahami jenis-jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam merencanakan wilayah dan kota Kemudian, fungsi data dalam perencanaan tata ruang dan sumber perolehan data Kita masuk pada subtema yang pertama Yaitu kebutuhan umum data Jadi, dalam merencanakan wilayah dan kota Perencana diharapkan mampu melakukan analisis fisik, sosial, dan ekonomi Untuk mendapatkan hasil rencana yang baik Diperlukan pengetahuan mengenai kebutuhan data yang harus dipersiapkan sebelum rencana itu dibuat Jadi, dalam pencarian data ini Merupakan telah termasuk dalam tahap proses awal perencanaan Sehingga kesalahan atau kekurangan data Yang akurat dan tepat akan menyebabkan kendala dalam tahap perencanaan selanjutnya Bahkan dapat mengurangi kesempurnaan rencana yang akan kita buat Jadi, data informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana Dapat dibagi atas tiga Yang pertama, yaitu data atau informasi fisik Kemudian yang kedua, yaitu data atau informasi sosial Dan yang ketiga, yaitu data atau informasi ekonomi Jadi, berikut kita akan mengorekan dari ketiga data informasi tersebut Pertama, data informasi fisik Jadi, data informasi fisik ini sendiri Terbagi atas beberapa yang pertama Yaitu topografi atau kemeringan lering Kemudian iklim Termasuk di dalamnya yaitu curah hujan Kemudian suhu udara Kelembaban udara Kemudian arah penyinaran matahari Kemudian arah dan kecepatan angin Kemudian yang ketiga, yaitu vegetasi Vegetasi di dalamnya termasuk hutan Kemudian perkebunan Kemudian sawah Dan budidaya pertanian lainnya Yang keempat, yaitu geologi Di mana termasuk di dalamnya yaitu jenis dan sifat batuan Kemudian mineral Jenis dan sifat tanah Soil Kemudian ada daya dukung dan kesesuaian tanah Dan lain-lain Kemudian yang kelima yaitu hidrologi Di mana tercakup di dalamnya yaitu air permukaan Kemudian air tanah Sungai Rawa, danau Kemudian laut Empang dan lain-lain Kemudian selanjutnya yaitu fisik binaan Di mana terbagi atas beberapa yaitu yang pertama Pola penggunaan lahan Seperti perumahan Pusat kota Perdagangan Kemudian industri Pendidikan Peribadatan dan data lain-lainnya Kemudian bangunan Tempat tinggal Kemudian bukan tempat tinggal dan lainnya Kemudian bangunan Di mana tercakup di dalamnya yaitu fungsi sosial Fungsi ekonomi Fungsi teknis dan lainnya Yang selanjutnya yaitu kondisi bangunan Mencakup di dalamnya yaitu bangunan permanen Semipermanen dan tidak permanen Selanjutnya yaitu jaringan jalan Yang mencakup di dalamnya yaitu jaringan negara Jaringan jalan provinsi Jaringan jalan keopaten Jaringan jalan tol dan lainnya Kemudian Selanjutnya yaitu jaringan otilitas Di mana mencakup air bersih Kemudian drainase Kemudian sanitasi Persambahan Listrik Telepon Gas dan lain-lainnya Kemudian yang terakhir yaitu ruang termuka hijau Di mana mencakup fungsi pembatas dan pelestarian lingkungan Kemudian fungsi rekreasi dan olahraga dan lain-lainnya Kemudian selanjutnya yaitu peta penunjang Di mana peta penunjang ini terbagi atas itu yaitu peta dasar Di mana peta dasar akan menjadi dasar untuk mendokumentasikan hasil survei data dan informasi Kemudian ada peta tematik Di mana peta tematik merupakan beberapa peta yang sudah berisi data informasi spesifik tentang suatu keadaan tertentu Serta digunakan sebagai alat analisis dan masukan bagi proses sintesis dan presentasi Jadi ada pun penjelasan dari data informasi spesifik ini bisa kita lihat pada data berikut Jadi saya sudah mengirimkan file pdf untuk bisa diunduh di halaman deskripsi dari video ini Nanti teman-teman bisa mendownload file-nya Kemudian kita masuk pada data informasi sosial Di mana data informasi sosial ini terbagi atas data kependudukan Kemudian data kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, fertilitas, perumahan dan lingkungan Kemudian pengeluaran rumah tangga dan sosial dan budaya Jadi untuk data informasi sosial ini Ini juga bisa diunduh pada deskripsi video di bawah ini Teman-teman bisa melihat tabelnya karena berhubung Saya tidak bisa memasukkan semua tabel dalam slide powerpoint ini Makanya saya mengirimkannya dalam file terpisah Kemudian jadi pertanyaannya Mengapa informasi kependudukan itu diperlukan Jadi pada hakikatnya Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Di mana penduduk dapat menikmati hidup yang layak Sehingga mampu memenuhi kebutuhannya yang seiring dengan tuntutan perkembangan zaman Masyarakat harus dapat mengakses informasi berpola hidup sehat Serta biaya sekolah dapat dijangkau oleh seluruh penduduk Mampu memenuhi kebutuhan hidupnya Data tentang kependudukan menjadi hal yang sangat penting Dikarenakan target suatu perencanaan dan pembangunan memang adalah Target pada kesejahteraan penduduk Kebijakan kependudukan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga penting Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi modal yang kuat bagi terlaksananya program pembangunan Nah berikut adalah beberapa alasan mengapa data kependudukan menjadi sangat penting Yang pertama yaitu Penduduk adalah objek dari semua perencanaan yang akan dibuat Kemudian kesalahan dalam pengambilan data kependudukan Akan menyebabkan kesalahan dalam analisis Masalah dan sintesis menuju perencanaan yang baik dan tepat sesaran Kemudian yang ketiga yaitu Kesalahan dalam menentukan sumber data Akan mengurangi keakuratan data Nah sekarang kita masuk pada data informasi ekonomi Nah data informasi ekonomi dibutuhkan dalam penyusunan rencana wilayah dan kota Dikarenakan setiap wilayah dan kota harus mampu menghidupi penduduknya Serta memberikan kesempatan bagi penduduknya untuk meningkatkan kemampuannya secara ekonomis Jadi dalam tugasnya perencana harus mampu menggali dan mengidentifikasi faktor ekonomi apa saja yang mungkin dapat dikembangkan di suatu wilayah dan kota Agar penduduknya mampu memperoleh manfaat ekonomis dari pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukannya Nah ada pun beberapa data dan informasi yang dibutuhkan dalam data informasi ekonomi ini Di antaranya yaitu data pertanian Kemudian konstruksi Kemudian pertambangan dan penggalian Selanjutnya perdagangan Kemudian industri Transportasi dan komunikasi Listrik, gas dan air Dan terakhir yaitu jasa dan keuangan Jadi untuk melihat detail dari data informasi aspek ekonomi ini Teman-teman bisa juga mendownload ya Di deskripsi dari video ini Karena berhubung saya tidak sempat Tidak bisa memasukkan semuanya dalam slide Tabel-tabel ini Jadi silahkan di download Untuk dicirmati Kemudian selanjutnya Jadi disini ada pertanyaan yang sama dengan informasi kependudukan tadi Jadi yaitu Mengapa informasi ekonomi ini diperlukan Nah dalam penyusunan rencana Seorang perencana atau planner Perlu mengetahui seberapa besar potensi perekonomian Yang ada di daerah Terutama untuk dapat menghidupi Serta menggerakkan kegiatan penduduk dan pemerintah setempat Untuk itu Data atau informasi ekonomi sangat penting untuk diketahui Sehingga potensi perekonomian daerah dapat diutamakan Dan menjadi tujuan utama kemajuan daerah Nah potensi ekonomi di suatu daerah Dapat dilihat dari berbagai aspek Misalnya yang pertama yaitu nilai sektoran Kemudian nilai PDRB atau produk domestik regional bruto Kemudian PAD atau biasa kita sebut dengan pendapatan asli daerah Kemudian kita masuk pada subtema yang kedua yaitu Kebutuhan data dan sumber data Jadi data fisik, sosial dan ekonomi umumnya dapat kita peroleh melalui Survei yang dilakukan di berbagai instansi Namun hal yang sering terjadi Data yang sama diperoleh dari instansi yang berbeda Nah jika hal ini yang terjadi Hendaknya kita sebagai pencari data mengetahui Kemana data dan informasi harus dicari Sehingga data dan informasi yang akan digunakan dalam suatu penyusunan rencana Dapat dipertanggungjawabkan akurasinya Misalnya seperti ini Jika akan mencari data kependudukan Kemudian instansi yang akan kita tuju Tentunya kita menuju ke Badan Pusat Stasistik Atau Dinas Kependudukan Di tingkat provinsi atau tingkat kota Ataupun bisa kekecematan dan keluaran Tempat rencana yang akan kita buat itu Jadi pada dasarnya Setiap instansi, lembaga ataupun kantor yang menyediakan data Kita mempunyai cara, metode dan sistem pengumpulan dan pengolahan data informasi Sesuai dengan maksud dan tujuan pencarian data tersebut Nah untuk itu Sebelum melaksanakan atau melakukan kegiatan survei atau pencarian data Dan informasi ke instansi terkait Kita sebagai seorang perencana atau planner Perlu memastikan dulu Biar lebih jelas dan pasti apa Dan kemana kita harus mencari data dan informasi yang kita butuhkan Nah sehubungan dari hal itu Maka pada pembahasan ini Kita akan membahas mengenai Jenis data dan instansi tempat memperoleh data atau sumber data Jadi mungkin sebagian dari teman-teman Atau mungkin keseluruhan dari teman-teman Sudah sering melakukan pengumpulan data seperti ini Di beberapa semester-semester sebelumnya Jadi tidak apa-apa kalau kita review sedikit Mungkin bisa jadi beberapa teman-teman Di antara teman-teman ini masih ada yang keliru mengenai Sumber dari data dan informasi tersebut Nah kita masuk pada pembahasan mengenai Kebutuhan data dan sumber data atau informasi fisik Jadi berdasarkan kebutuhan data fisik Berikut ini kita akan mempelajari tentang data yang dibutuhkan seorang perencana Serta instansi sumber data dan informasi yang dianggap dapat memberikan data yang lebih akurat Jadi teman-teman bisa mengunduh atau mendownload lampiran berikut Jadi ada tabel-tabel mengenai kebutuhan data dan informasi dan sumber data di deskripsi video ini Jadi teman-teman bisa menyimak di sana Seperti itu Kemudian kita masuk pada sumber data sosial ekonomi Penyediaan data atau informasi sosial dan ekonomi Yang terluas dan terbanyak Cakupannya adalah terdapat pada badan pusat statistik atau BPS Jadi BPS memperoleh data institusional Biasanya dari proses pengumpulan data instansi dan lembaga Sedangkan data yang berbasis komunitas Biasanya BPS mengumpulkan langsung dari supay di masyarakat Jadi pada dasarnya BPS bertugas untuk memberikan masukan bagi perencana pembangunan Data atau informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana adalah Data atau informasi yang beruntun waktu atau biasa kita istilahkan dengan time series Yang dimaksud dengan data time series ini adalah Urutan data dalam angka yang berurutan dalam tahun pengumpulannya Jadi ada pun tujuan dari time series ini adalah untuk Melihat perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun Dan mengetahui kecenderungan yang sudah ada dan yang akan terjadi Ketersediaan informasi kuantitatif tentang situasi sosial demografi di daerah Sampai wilayah kecil menjadi kendala yang cukup serius dalam perencanaan pembangunan di daerah selama ini Jadi selama ini kendala yang sering kita hadapi Mungkin teman-teman juga pernah mengalami ketika melakukan pengumpulan data statistik di BPS Yang terjadi itu data yang tersedia hanya data seperti data provinsi Atau mungkin data kabupaten, data terbesar Sedangkan data-data seperti data yang hingga data yang terkecil Seperti kekelurahan hingga desa itu seringkali data-datanya tidak lengkap Atau bahkan tidak tersedia Hal ini menjadi kendala yang sering kita hadapi pada saat melakukan pengumpulan data Sedangkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang memiliki kedekatan langsung dengan kebutuhan nyata masyarakat Kita memerlukan informasi kuantitatif yang akurat dan tepat waktu Pada level wilayah hingga wilayah yang paling kecil Pada tingkatan kejamatan dan bahkan sampai ke tingkatan desa Nah untuk itu, diperlukan dukungan atau tambahan data dari informasi wawancara dengan pemimpin formal Atau mungkin ketua rukun tetangga atau rukun warga Kemudian bisa dari lurah atau kepala desa, camat, bupati atau para pejabat yang menengani hal terkait Data atau informasi yang diperoleh dari pimpinan formal Pimpinan informal atau masyarakat sebaiknya menggunakan checklist atau daftar pertanyaan sebagai panduan Maksud dari penggunaan checklist ini atau daftar pertanyaannya adalah Memandu diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh pencari data Agar informasi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan Seringkali data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara Merupakan data kualitatif bukan kuantitatif Namun data informasi kualitatif ini akan mendukung analisis data kuantitatif yang diperoleh dari sumber data lain Nah sebagai rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan kita kali ini Yang pertama yaitu Data informasi fisik, sosial dan ekonomi umumnya dapat diperoleh melalui Surpe yang dilakukan pada instansi terkait Namun seringkali data yang sama diperoleh dari instansi yang berbeda Nah jika hal ini terjadi, hendaknya kita sebagai pencari data Mengetahui kemana data dan informasi harus dicari Sehingga data dan informasi yang akan digunakan dalam suatu penyusunan rencana dapat dipertanggungjawabkan akurasinya Nah kemudian sebagian besar data sebenarnya sudah tersedia di instansi yang berkepentingan sesuai dengan bidannya Namun pada saat pengumpulan data mungkin saja tidak ditemukan data yang diinginkan Nah untuk itu diperlukan dukungan atau tambahan data dan informasi dari proses wawancara dengan Pemimpinan formal atau biasanya ketua rukun tetangga, rukun warga, dura, kepala desa, camat, depati Atau para pejabat yang menangani hal terkait Baik teman-teman, jadi untuk materi kita untuk pertemuan keempat kali ini Saya rasa cukup dulu ya Jadi seperti biasanya Saya telah mengupload Masukkan beberapa pertanyaan kuis Di akun lenteranya masing-masing Silahkan teman-teman cek Di akun lenteranya Kemudian teman-teman silahkan membaca dengan seksama petunjuk dari pengisian soal Agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengiriman jawaban Kemudian teman-teman silahkan perhatikan waktu Batas waktu pengumpulan dari kuis ini Jangan sampai ada lagi yang telat dalam pengumpulan ini Jadi untuk kuis kali ini saya tidak mau lagi menerima jika ada keterlambatan Silahkan teman-teman karena saya sudah memberikan batas waktu yang cukup Cukup ya untuk pengisian kuis ini Jadi mungkin ada yang masih terkendala jaringan dan sebagainya Itu mungkin sudah lebih dari cukup waktunya Waktunya yang saya sediakan Jadi baik, terima kasih Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati